Intro Halo guys and welcome to paradise Di kesempatan review kali ini kita akan membahas laptop dari MSI Yang menggunakan GPU terbaru yaitu RTX 4050 series Yaitu adalah MSI Cyborg 15 A12V guys Bukan cuma menggunakan GPU terbaru aja Tapi laptop MSI Cyborg 15 ini juga sudah dilengkapi dengan prosesor Intel generasi ke-12 Dan harganya yang cukup oke banget menurut kita Nah kira-kira gimana nih spesifikasi dan performa dari laptop RTX 4050 ini setelah bamper ya Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut Kita cuma pengen info aja nih guys Bahwa laptop MSI Cyborg 15 ini adalah penggantinya dari GF Katana series Dan ini dia tampilan dari MSI Cyborg 15 guys Untuk tampilan MSI mengatakan bahwa seri Cyborg 15 ini memiliki desain yang lebih futuristik dan high tech Salah satu yang menarik perhatian adalah tampilan sisi kanan dan kiri layar Serta bodi laptop yang diberi aksen yang berbeda seperti aksen semi transparan Jadi kesan yang diberikan sudah lebih modern dan kekinian guys Bagian bawah laptop ini juga mengalami perubahan yang menarik perhatian Dengan geometri yang membentuk tulisan MSI True Gaming Serta material yang diberikan juga semi transparan guys Jadi kalian bisa ngeliat bagian dalam laptop ini Dan ngeliat gimana tata letak dan komponen yang ada di dalamnya Nah MSI Cyborg 15 ini bisa dikatakan sebagai laptop gaming dengan bodi yang tipis dan ringan ya guys ya Dengan bobot yang gak sampai 2 kg dan ketebalan yang hanya 21,95 mm Ini menjadi kabar baik bagi para gamer yang sering bepergian atau bekerja di luar rumah dengan mudah Tanpa khawatir kelelahan karena bobot yang gak bisa diskusi dengan punggung Oh iya guys, kalau ngomongin spesifikasi laptop ini Kayaknya MSI gak malu-malu ya ngasihnya Karena laptop ini dilengkapi dengan prosesor Intel i7-12650H Yang memiliki 10 core dan 16 threads Yang mana 10 core-nya terdiri dari 6 performance core dan 4 efficient core Dengan boost clock yang mencapai 4,7 GHz yang bener-bener powerful guys Gak hanya punya CPU yang powerful, MSI Cyborg 15 ini juga menggunakan GPU terbaru dari Nvidia Yang dimana MSI ini adalah brand pertama yang membawa laptopnya masuk secara resmi ke Indonesia Yang menggunakan RTX 4050 series guys Laptop ini pakai RTX 4050, laptop GPU GDDR6, memory RAM 16GB DDR5 dengan speed 4800MHz Tapi kalau untuk storage-nya laptop ini memiliki kapasitas 512GB NVMe SSD PCIe G4 Yang sayangnya hanya punya satu slot Dimana kalau kamu mau upgrade, harus diganti storage bawaannya dengan storage yang baru Dan untuk speed yang diberikan pun standar dengan read 4300Mbps dan write di 1800Mbps Tentunya kita pasti penasaran dengan performa yang diberikan oleh laptop MSI Cyborg 15 ini kan Apalagi mengingat penggunaan CPU dan GPU yang diberikan tergolong baru ya guys ya Gak perlu waktu lama, kita pun melakukan uji performa dengan settingan Extreme Performa Menggunakan Sinebench R20 run 10x Laptop ini mendapatkan skor awal di 5391 poin Dan run kedua adalah skor tertinggi dengan 5400 poin Dan untuk skor terendah ada pada run ke 6 dengan skor 4200 poin Meskipun terdapat fluktuasi nilai, namun secara keseluruhan laptop ini tetap bisa dibilang cukup stabil ya guys ya Gak hanya itu, kami juga melakukan uji coba dengan 3D Mark dan Fire Strike Berhasil mencetak nilai 15716 dan Time Spite dengan nilai 6858 guys Hasil ini menunjukkan bahwa RTX 4050 ini mampu memberikan performa yang handal Dan mumpuni dalam menjalankan tugas-tugas berat Seperti bermain game atau bekerja dengan aplikasi yang memerlukan grafik tinggi Selain performa Sinebench, kita juga akan melakukan pengujian Editing Adobe Premiere Pro durasi 3 menit 4K Dengan sedikit efek transisi Laptop ini mampu ngerender dengan durasi waktu yang cepat banget guys Di 1 menit 2 detik Gila, ini sih cepat banget ya untuk ukuran resolusi 4K Lanjut pengetesan gaming guys Yang pertama kita coba ke game casual yaitu Genshin Impact Di sini kita pakai resolusi Full HD rata kanan semua dan opsi 60 fps-nya aktif Hasil yang didapatkan stabil di 54-60an dan sesekali ke 47 fps guys Jadi untuk game Genshin Impact benar-benar aman ya Kalau kita coba pakai game AAA Pertama ada Tomb Raider dengan resolusi Full HD dan grafik high Laptop ini mendapatkan hasil di 75 fps dan maksimum fps di 88 guys Lanjut ke game AAA terakhir yaitu GTA V dengan settingan yang sama dengan Tomb Raider Game ini juga nggak ada masalah guys FPS-nya masih aman di 55 dan maksimumnya tembus di 60 fps guys Nah, karena MSX-nya iPhone 15 ini adalah laptop gaming Pastinya kita memerlukan suhu yang adem kan guys Untuk laptop ini selama kita coba beberapa game tadi di durasi 1 jaman Baterai di charger, kita nggak ada masalah dengan suhu yang diberikan guys Karena laptop ini sudah menggunakan pooling yang cukup bagus Ya, walaupun fan-nya hanya 1 Tapi MSX sudah memberikan headpipe yang sudah terhubung CPU dan GPU-nya guys Jadi pembungan suhunya akan cukup maksimal Sesuai dengan namanya MSX Air Force 15 Jadi laptop ini punya dimensi layar yaitu 15,6 inch Panelnya pakai IPS level dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel Brightness 278 nits Dan refresh rate-nya ada di 144Hz Ya, standarnya laptop gaming entry level ya guys ya Karena laptop ini masuk ke laptop entry level Jadi untuk akurasi warnanya ada di 62% sRGB guys Memang bukan yang terbaik, tapi menurut kita masih oke banget kok Kalau dipakai buat editing video ataupun foto guys Lalu kita beralih ke atas layar laptop Kita bisa lihat ada jambul yang dimana fungsinya untuk penempatan webcam 720p 30fps guys Untuk webcam-nya sih seharusnya minimal sudah Full HD ya guys ya Mengingat sekarang banyak banget yang menggunakan webcam laptop Baik untuk kegiatan meeting online, belajar online, ataupun streaming game guys Lanjut untuk konektivitasnya, MSI sudah memberikan Bluetooth 5.2 dengan Wi-Fi V6 guys Port yang diberikan juga sudah cukup lengkap ya menurut kita Di sini kita bisa lihat ada casing lock, USB Type-A, audio combo jack, DC-in, RG45, HDMI, Type-C, dan terakhir ada USB Type-A Paling cukup kurang Thunderbolt aja guys Setelah ngebahas performa dan spesifikasi, sekarang kita masuk ke keyboard dan touchpadnya guys Kalau untuk keyboardnya, bisa kalian lihat sendiri kalau MSI Cyber 15 ini memiliki backlit berwarna biru muda yang bukan RGB Keyboard laptop ini memiliki tombol yang gak terlalu besar ataupun terlalu kecil dan travel distancenya yang pas Sehingga memberikan feel pengertikan yang enak banget guys Selain itu juga, untuk shortcut yang diberikan laptop ini menurut kita sangat berguna guys Salah satunya ada tombol Fn plus tombol panah atas yang bisa mengatur fan pada laptop Ataupun Fn plus F7 untuk ke profil yang bisa kita atur performanya sesuai dengan kebutuhan kita Untuk touchpadnya, kita gak ada komentar banyak guys MSI kasih touchpad yang lebih belebar dari GF Series Pesan kita, paling kalau udah beli laptop ini, kamu perlu atur dulu kesensitifan touchpadnya ya guys ya Biar lebih nyaman lagi saat pemakaian Nah selain itu, menurut kita udah oke banget kok Kalau ngebahas baterai yang diberikan, laptop ini memiliki baterai yang berkapasitas 53,5W Yang dimana waktu kita gunakan untuk kegiatan seperti video playback Dengan brightness 50% dan volume di 30% Laptop ini mampu bertahan selama 6 jam 55 menitan guys Tapi kalau kita gunakan untuk main game seperti Genshin Impact Laptop ini mampu bertahan selama 2 jaman Ya, setelah laptop gaming lah ya Oke guys, mungkin segini dulu pembahasan kita tentang MSI Cyber 15 Laptop pertama di Indonesia yang menggunakan RTX 4050 Series Awalnya, saat kita buka laptop ini Kita kira bodi yang didesain semi-transparan ini akan ada RGB-nya ya guys ya Eh, ternyata enggak Tapi selain itu, apa yang ada di MSI Cyber 15 ini udah top banget kok Nah, untuk mendapatkan laptop dengan RTX 40 Series yang camik ini Kalian dapat berinvestasi sebesar 18 jutaan aja guys Dan ada varian di bawahnya yang hanya sekitar 15 jutaan aja loh Oh iya, buat kamu yang mau nanya ataupun ngoreksi informasi yang keliru Ataupun mau nambahin informasi yang ada Bisa banget komen di bawah ya guys ya Dan kalau kalian tertarik dengan MSI Cyber 15 ini Bisa banget mampir ke toko kami di marketplace kesayangan kamu Dengan username Parade Store Indonesia Atau juga beli di official store MSI di Shopee ya guys ya Di Shopee Untuk informasi lebih lanjut bisa kamu cek di deskripsi Kita pamit dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa